selamat menikmati nah disini juga dari kumparan ada apa ya? kenapa semua orang tiba-tiba menyudutkan Presiden Joko Widodo yaitu tentang urusan perpolitikan di tanah air padahal perlu diketahui Presiden Joko Widodo sudah berkali-kali menegaskan itu adalah urusan dari Ketua Umum Parpol Presiden Joko Widodo sadar diri kok kalau Presiden Joko Widodo itu adalah petugas partai sangat sadar diri lah jadi gak mungkin lah Presiden Joko Widodo itu cawe-cawe tentang urusan capres-cawapres menurut saya ya kemungkinan itu hanya beberapa persen saja dan selebihnya itu adalah Ketua Umum Parpol masing-masing koalisi ya seperti Ketua Umum Partai Golkar, Ketua Umum Partai Nasdem, Ketua Umum Partai Gerindra ya semua mempunyai pendirian yang tidak bisa diintervensi oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Joko Widodo menurut saya tidak pernah mengintervensi apapun tetapi ini kok semua orang seakan-akan kebuatan Presiden Joko Widodo itu salah padahal yang dilakukan Presiden Joko Widodo hanya mengumpulkan Ketua Umum Parpol saja kalau menurut saya dan kemarin juga Presiden Joko Widodo menegaskan mengajak Ketua Umum Parpol masing-masing untuk membuat atau membuat pemilu 2024 besok lebih kondusif supaya Pilpres 2014 dan 2019 tidak terulang lagi tidak terjadi polarisasi seperti yang kemarin-kemarin ya jakan Presiden Joko Widodo sesederhana itu untuk pilih memilih Capres-Cawapres ya diserahkan penuh lah di Ketua Umum Parpol masing-masing jadi menurut saya ini JK salah halamat ya kalau meminta Presiden Joko Widodo tidak cawe-cawe pada Pilpres 2024 besok disini bahkan juga Denny Seregar mengomentari yaitu dari berita kompas.com Yusuf Kala minta Jokowi tak terlibat urusan politik jelang Pilpres 2024 supaya demokratis ini bahkan juga Denny Seregar mencrimkut sebuah berita ini diterbitkan pada 3 Oktober 2008 artinya apa? artinya ini juga jelang Pilpres 2009 ya 2009 ini bahkan juga dikomentari Denny Seregar hahaha JK oh JK padahal Pak JK dulu wakil dari Presiden SBY ya masa lupa? gak mungkin lah lupa wakil Presiden gak mungkin lupa lah nah dari sini saya penasaran ya beritanya seperti apa ini pada 2008 loh rekam jejak disini masih tersimpan rapi ya walaupun tahunnya sudah berapa puluh tahun yang lalu sudah lima belas tahun yang lalu masih tersimpan rapi nah disini keinginan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk kembali maju dalam pertalungan Pilpres 2009 ternyata mendapat kritikan tajam dari para pengamat politik yang dipermasalahkan tak lain keinginan SBY maju dalam Pilpres 2009 dan kemungkinan akan kembali berduet dengan Wapres Yusuf Kala tak lain karena pengumuman dilakukan di Istana Negara Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Rai Rangkuti menganggap pengumuman rencana maju sebagai capres di Istana Negara sama saja sudah melanggar etika politik sementara pengamat politik yang juga capres independen Fahrul Rahman mengatakan bahwa selu harus memberikan sanksi tegas kepada Presiden SBY Presiden SBY telah melanggar etika seharusnya mengumumkan pencalonan dirinya kembali sebagai capres harus dilakukan di tempat netral bukan Istana Negara Presiden SBY bukanlah seorang raja dan tiran yang bisa mengumumkan kelanjutan tirani kekuasanya di Istana Kerajaan atau di lingkungan pemerintahan yang seharusnya mendapat tempat yang netral kata Rai Rangkuti secara khusus kepada Pesda Network pada Jumat 3 Oktober yang lalu nah jadi Presiden SBY dulu juga sampai dituding melanggar etika karena mengumumkan capres di Istana jadi apa salahnya Presiden Joko Widodo ya ketika mengumpulkan ketua umum ketua umum koalisi lu koalisi pemerintah kok ya gak masalah kalau menurut saya ya apalagi Presiden Joko Widodo ya hanya kader petugas partai jadi Presiden Joko Widodo tidak berhak lah dalam menentukan nama capres cawapres itu tidak berhak yang berhak itu ya tergantung ketua umum parpol lagi-lagi tergantung ketua umum parpol masing-masing nah disini saya penasaran ya komentar-komentarnya bagaimana ya siya kadang jadi lupa kayaknya gak juga takut dia sama pengaruh Pak Jokowi yang gude banget CK takut bonekanya yang gak laku dijual si Amis Kala jangan dengerin Pak D halah CK panik bonekanya nyumsepahai pikun caplin mulai terpancing iya apalagi melihat kinerja dari Presiden Joko Widodo dari lembaga survei juga bukanya turun semakin naik dari 78 sekarang malah naik 82% itu tertinggi di sepanjang sejarah kemungkinan ya Indonesia dipimpin oleh Presiden-Presiden dan Presiden Joko Widodo yang paling tinggi bisa jadi karena memang dari Presiden-Presiden sebelumnya tidak ada loh yang 82% survei semuanya puas dengan kinerja dari Presiden Joko Widodo tetapi Anis yang notabene didukung oleh JK dan rata-rata rata-rata yaitu pendukung dari Anis Baswedan yang menolak Jokowi terlibat dalam urusan politik Jelang Pilpres 2024 ya memang ini sangat ketar-ketir sekali apalagi juga jari telunjuk Presiden Joko Widodo jika menunjuk ini pasti masyarakat Indonesia bisa jadi akan mengikuti arahan dari Presiden Joko Widodo ya apalagi juga program-program dari Presiden Joko Widodo terlihat jelas terlihat jelas walaupun hutang menumpuk tetapi memang hutangnya itu untuk pembangunan infrastruktur untuk program-program yang bermanfaat untuk rakyat jadi masyarakat sampai saat ini masih percaya dengan Presiden Joko Widodo jadi memang membuat para oposisi Presiden Joko Widodo kali ini memang sangat mandik sekali apalagi ditambah dengan hasil survei kemarin tingkat kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo mencapai 82% wow sekali pokoknya oke lah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Mohamin Iskandar alias Cak Imin menemui Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Yusuf Kala JK di kediamannya Jalan Brawijaya nomor 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Sabtu 6 Mei malam dalam konferensi pers yang digelar JK meminta kepada Presiden Jokowi untuk tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam politik menurut saya Presiden seharusnya seperti Ibu Mega SBY itu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan supaya lebih demokratis lah kata JK kepada wartawan di kediamannya pada Sabtu 6 Mei malam dia juga menyinggung soal pertemuan para ketumpar pol koalisi pemerintah di istana pekan ini yang tidak dihadiri oleh Nasdem dia menilai jika pertemuan itu membahas pembangunan seharusnya Nasdem ikut diundang ini kan bukan yang pertama tidak diundang tapi sebagai kalau pertemuan membicarakan karena ini di istana membicarakan tentang urusan pembangunan apa itu wajar terang JK tapi kalau bicara pembangunan saja mestinya Nasdem juga diundang berarti ada pembicaraan politik tendasnya kedatangan Cak Imin ditemani dengan istrinya Rustini Martadu Sekjen PKB Hasanuddin Wahid dan mantan Menteri Ketenaga Kerjaan Hanif Dakiri Cak Imin disambut langsung oleh Yusuf Kala Jangan lupa